Terima kasih. 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 Pai? Terima kasih. 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 Hanya-hanya berhasil kabur, hanya-hanya lornya berhasil. Hanya-hanya berhasil di abang karena RRQ menjadi sebuah kesempatan yang begitu emas, begitu indah, begitu bisa didapatkan oleh pepain dari RRQ. Dan tas masih bisa recall ya, walaupun keberadaannya benar-benar dicari, akan kaya... Ini mahal sih, flicker gak ada ketika lagi kontes Tartle. Susah banget nanti untuk catch up, survive-nya agak susah dari case dan dia harus dipikir-pikir dulu. Lagi-lagi, banana bakal membuka, leo movie, dipanjak segala versi, Limp akan segala mempunyai capai, di area belakang ini dengan Iberus, triple kill diamankan dan Dewa United terompok semuanya. Tiga pemain hilang dan RRQ yang berhasil untuk mendapatkan perfect title mereka, Limp. Wow, keputusannya berani banget, mereka mau all-in dan berharap RRQ bisa dapetin ke arah start out-nya. Tapi semua gak rupa, Tom. Yes, terlalu risky ya tadi dan memang berulang kali juga benar-benar. Terkeluarin onward-nya, dan walaupun masih bisa di gocek, itu cukup berbahaya. Oh, hampir saja terperangkap, tapi untungnya masih RRQ sudah di lepas sana. Banana menutup RRQ, dan Dino menjadi pelan utama. Hilang, walau si Dino terdiktam. Ini bencana. Pai, mencoba untuk bertahan, RRQ harus mundur, tapi Banana menolak untuk mundur. RRQ, kali ini pencari mortalisi. Pai, maka coba dimakan di telan bulan-bulan round. Dan pilihan misterius terpakat, RRQ mendapatkan poin terakhir. Double kill and wipe out. Game 3 is real. RRQ masih coba untuk bertahan, dan menolak diselesaikan dengan 2 game tanpa lawan. Paling kedua belah tim, Aura Fire. Mereka juga tahu, dengan kondisi mereka lagi memegang. Permainan di game yang kedua, mereka tidak mau menyerap begitu saja. Wah, Vincentnya terusir jauh banget ke belakang loh, kesempatan. Untuk pemain, Dario melihat, tapi sekarang block-nya. Immortal pecah. Ada Immortal yang pecah di area tersebut. Coba, coba lihat, tapi shutdown. Shutdown tercipta, cipat untuk kali ini. Tapi coba lihat tempat yang berbeda. Swellow yang ada di tempat belakang. 16 itu bisa berambang, triple kill untuk Aes. Ada 3 player yang lebih dikira oleh pemain dari Aura Fire. Langsung menghilang dengan asal cepat. Arran yang mempikirkan ke arah mana. Arran yang masih berjuang. Seorang diri untuk bisa Napoleon ke arah satu hitamatan. Tapi Arran aja satirian. Importalnya pecah aran. Arran puter shutdown. Make a kill untuk Aes. Waduh, bisa disini pustuh. Ada Swellow di sana. Ini benar-benar menjadi keuntungan sangat matahal. Dimendusman! With Blackheart! Rasa Rewiwompa Emulation. Rasa dimakan nimfnya. Macing money yang gagal, matahal! Bahkan para pasukan dari Big Kid Sonofa. Mereka mencapai Thomas Satifat. Narashi kalau masuk, dia akan dimakan dan ditelan bulat-bulat oleh High Sabo. Limfight yang sangat besar. Big Kid Sonofa. Mereka tidak panggil auditsi. Defin judgment. Rewiwompa Emulation. Hilang dua. Ini bencana. Itu bagus banget ya tadi. Defend judgment yang memang udah dilakukan. Tapi sekarang Super Ken-nya. Tidak ada lagi Mortal Kombat akan kemasi. Sempat untuk masuk ke bagian dalam. Belum ada yang berhasil dihancurkan dari Rebellion. Tidak ada yang berhasil dihancurkan dari Rebellion. Terima kasih. Tidak ada yang berhasil dihancurkan dari Rebellion. Terima kasih. Tidak ada yang berhasil dihancurkan dari Rebellion. Terima kasih. Tidak ada yang berhasil dihancurkan dari Rebellion. Terima kasih. Terima kasih.